Intro Silahkan duduk, shalom Hari ini ada yang spesial saya diberi korsi Tahu saja pendeta tua ini perlu korsi Saya teringat ketika Yesus di pantai Danoti berias Hendak menyampaikan firman Yesus menemukan perahu dari milik Simon Petrus Dan dia naik ke atas perahu itu dan sedikit meminta untuk menolakkan ke tengah Dan sesudah itu firmannya berkata Maka duduklah Yesus sambil mengajar Inilah yang membuat saya ikut duduk di pagi hari ini Haleluya Satu Yohanes Fatsal yang kedua Satu Yohanes Fatsal yang kedua Ayat yang kesebelah saja kita baca Mari Yang sudah menemukan Satu Yohanes Fatsal yang kedua Ayat sebelah Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilia Sebagai yang pertama dari tanda-tanda Tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Galilea Tiberias Genesaret Kirene Kineret Itu adalah empat nama Yang memiliki satu arti Di dalam satu tempat Di Alkitab ini ada dua perairan yang selalu disinggung Perairan yang pertama disebut laut mati Tidak ada kejolak Tidak ada angin sakal Tenang Tenang Dan setiap orang yang tidak bisa berenang sekalipun Kalau masuk ke dalam air itu Pasti tidak akan tenggelam Kadar garamnya lebih dari empat puluh persen Tapi di dalam laut ini tidak ada kehidupan Karena kadar garam yang tinggi Kenapa? Dia hanya bisa menampung air Tanpa menyalurkan Tapi kalau Genesaret Dari Bukit Hermon Air masuk Didistribusikan ke seluruh jasira Israel Ada kehidupan Terbukti murid-murid Yesus semua mencari ikan di tempat itu Tapi ada juga angin sakal Yang menjadi tantangan Fenomena hidup yang membuat kita kuat Yang membuat kita itu bisa menjadi dewasa Dan menyikapi dengan kekuatan Tuhan Yesus adalah di Genesaret Nah mujijat pertama ini dijadikan ala di Genesaret Tepatnya di Kana Produsen anggur yang cukup besar di daerah itu Dan itu mujijat pertama Dari Yesus setelah masa akil balik Dalam perwalian dengan Maria Sebagai ibu biologis yang dipakai rahimnya oleh Allah untuk melahirkan Yesus Tetapi yang paling penting untuk saudara catat adalah Mujijat ini terjadi bukan orang sakit disembuhkan Bukan orang buta dicelikkan Bukan orang lumpuh dibangkitkan Tapi mujijat ini terjadi di sebuah acara pesta pernikahan Saya yakin dan percaya setelah pasca pesta pernikahan Maka kedua mempelai yang dipestakan ini akan menjadi suami istri Dan tidak lama lagi secara normal mereka akan hamil Melahirkan anak dan menjadi satu family keluarga Tanpa menyinggung denominasi slogan Gereja kami suksesful Bethany families Keluarga Bethany yang sukses Sukses dalam arti bagaimana Pak? Pak jemaat begitu banyak kok mobilnya sedikit Memang Kalau disini diperlukan jalur three in one Karena ada orang yang naik mobil cuma berdua Sendiri Tapi di tempat saya Mobil satu bisa dinaikin sepasang suami istri Plus besannya Plus anak menantunya Plus cucunya Jangan heran kalau ada penter diisi 13 orang Bak paket yang di dalam mobil Nah Kalau saudaraku saya mengenal ini Ini masih saudaranya Tuhan kepingin bukan gereja komunitas besar ini saja yang maju Tapi Tuhan kepingin gereja-gereja kecil Rumah tangga saudara menjadi susunan Suami menjadi imam Istri menjadi pelayan Tuhan Anak-anak yang dilayani Nah itulah sebetulnya satu kehidupan yang kepingin diraih oleh manusia dalam konteks kebahagiaan berumah tangga Jangan percaya dengan yang namanya Amsal-amsal dunia yang tertulis dalam cetakan kaos jogir maupun dagadu dari Jogja dan dari Bali Kebetulan saya punya cabang gereja di Jogja dan Bali Enak saja kalau menulis Muda kaya raya Tua foya-foya Mati masuk sorga Nah saudaraku Itu amsal dunia Ada juga yang Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang kemudian Bersakit-sakit dulu Bersenang-senang kemudian Kira-kira kalau saudara saya berikan satu pilihan Waktu muda kita susah banget Melarat miskin Tua kita kaya Milih mana sama mudanya kaya tua terluntah-luntah Yang pertama yang kedua Saya enggak milih dua-dua Mau saya muda begini diberkati Makin tua Makin dimuliakan Bagi hormat kemuliaan Nama Tuhan Kita beri kemuliaan bagi Allah kita Tapi inti semua berangkat dari kebahagiaan Dengan hidup yang kita tapai dengan tersenyum Dua hari yang lalu saya tepat 61 tahun 35 tahun menikah Belum pernah aku ucapkan kata jerai terhadap istriku Belum pernah Sehingga anak-anak kami itu sempat nakal dalam dunia remaja Dunia pemuda Tapi saya bahagia dengan satu istri yang pertama dan terakhir Alpha dan Omega Tiga anak menantu enam cucu Semuanya melayani Tuhan Menjadi gembala sidang Menjadi pelayan Tuhan Dan itulah yang diimpikan manusia Dan tidak akan pernah terjadi Kalau cuma dimotivasi pakai uang Mau saudara bisa bangun gereja seindah apapun Kalau Tuhan Tidak menggerakkan anakmu lewat doa-doamu Di tengah kebahagiaan itu tidak akan muncul Nah itulah sebabnya prinsip Kebahagiaan dalam rumah tangga itu penting Karena dalam penyalipan Yesus itu ada tiga hal Hal yang pertama holiness Kesucian dikembalikan Tanpa kesucian kekudusan Kita tidak akan dikenan oleh Allah Kudus itu tidak mengerikan Harus pakai busana-busana Seperti para nabi Pelihara jenggot panjang-panjang Jenggot tidak menjamin kita masuk sorga Kalau tahu kumpulan orang suci Yang katanya dirinya suci Hanya karena jenggot kumpul di pintu sorga Rame-rame untuk minta masuk Maka Yesus akan bertanya kepada para malaikat Ngapain kambing-kambing itu di depan pintu gereja Depan pintu sorga Nah busana tata cara ibadah kita perlu Tapi tidak menjamin Tapi holiness Yang disebut hagyasu Dikhususkan Jadi kalau saudara punya istri Banyak wanita Di tempat ini Tapi cuma satu yang khusus bagi engkau Banyak pria Di jemaat kami Tapi hanya satu yang dikhususkan untuk Istri saya Kalau kita menenggarai dan menjaga Sikap kekhususan ini Kekudusan holiness Yang kedua ada healthy Kesehatan Banyak ibu-ibu itu ya Kalau tanggal tua maksudnya di dunia Mukanya masem Cemberut Suami pulang disambut Dengan keluh kesat Tapi kalau tanggal muda Eh papa datang Tertawanya lebarnya bibirnya Kayak bibir bagong Sampai scooping Jadi fluktuasi Ditentukan oleh Tanggal muda dan tanggal tua Istri saya Sampai hari tersinggung Karena ada healthy Kesehatan tubuh Kesehatan jiwa Kesehatan finansial Kesehatan hubungan rumah tangga Nah inti yang paling dalam disitu Adalah happiness Kebahagiaan Kalau sudah ada kebahagiaan Istriku boleh sebentar lagi 60 dan sudah menepus Maaf kata Kalau wanita sudah menepus Katanya Seperti kembang yang sudah kering Tapi kecantikannya Pindah di dalam hatinya Beautiful insight Saya kalau pakai kacamata Dia tidur Tak lihat cantik Tak copot kok berubah Tak lihat cantik Tapi bukan itu permasalahnya Lah saat ini Itulah yang membuat kita Tersenyum sampai pada matinya Punak tersenyum Di satu rumah sakit internasional Ada empat jenazah Di ruang jenazah Empat-empat ini mati Mati dengan tersenyum Yang satu jenazah orang Amerika Kenapa ya kok mati Bisa tersenyum Ya Karena dapat lotre 10 juta dolar Kaget terus mati Matinya sambil tersenyum Yang kedua Orang Perancis Umur 81 Karena kaya Menikah dengan gadis Yang bau kencur 18 tahun Waktu malam pertama Maaf kata Belum ngapa-ngapain Karena senengnya Jantungnya Kumat Mati Tersenyum Yang ketika orang Cina Dapat gang tau Gede Seumur-umur Tertawas Tersenyum Sebelum gang tau Itu dilakukan Dia sudah mati Dan keadaan tersenyum Yang terakhir Orang Afrika Kok tersenyum Padahal Afrika kan Tidak mungkin Kawin dengan orang cantik Sama-sama itemnya Sama jeleknya Kok disana ya Tenglang Peteng-peteng ilang Ya Tidak mungkin Dia dapat undian Sampai 10 juta dolar Tidak mungkin Dapat gang tau Kenapa kok tersenyum Lagi di sawah pak Disamber beledek Loh kok tersenyum Dia lihat kilat Dikira foto Sudaraku Lalu dia disamber Langsung dia disamber Dan Inna lillahi Wa inna ilahi Roci Un Tapi saya percaya Kita di tempat ini Senyum kebahagiaan Karena mujijat pertama Terjadi dalam Kana Kana Rumah tangga sudara Contohnya gimana pak Ayat 1 dan 2 Kita lihat Pada hari ketiga Hari ketiga ini Berbicara Untuk For the future Adalah kebangkitan Yesus Pintu alam Mau tidak bisa Menguasai Dari Yohanes 2 Tadi Ayat pertama Pada hari ketiga Ada perkawinan Di Kana Kana ini Dipilih karena tempat Produsen anggur Yang besar Yang di Galilea Dekat Dengan Tiberias Galilea Kenesaret Kineret Perairan Yang sering Ada angin sakal Tapi ada kehidupan Dan ada pertolongan Yesus Dan ibu Yesus Ada disitu Yesus Dan murid-muridnya Diundang Juga Ke perkawinan Itu Kata diundang Dicoret Diberikan Sebawah Sudara Tidak perlu Sayang-sayang Dengan Alkitab Karena Alkitab itu Buruku paling bernilai Tapi murah Dicoret Dikasih Stabilupus Dikasih Tanda Sebab saya yakin Kalau Alkitab Orang Kristen Itu penuh Coretan Kotor Coreng Moreng Pokoknya Penuh Dengan Coretan Alkitab Orang Kristen Kalau penuh Dengan Coretan Maka Hatinya Bersih Tapi Kalau Orang Kristen Alkitabnya Bersih Maka Hatinya Terima kasih Nah Jadi yang pertama Itu Menghadirkan Yesus Untuk Memiliki Kebahagiaan Menghadirkan Yesus Saya tidak Setuju Pakai kata Mengundang Invitation Selesai Undangan Terus pulang Bukankah Begitu Sudara Diundang Ibadah Di tempat Ini Selesai Masa Sudara Nginep Disini Sampai Minggu Yang akan Datang Sudara Datang Lagi Ibadah Menginap Bermalam Lagi Tidak Kan Ya Undangan Itu sama Dengan Persatuan Saya Lihat Ini Wow Pemuji Pemuji Dengan Musiknya Persatuan Persatuan Sepak Bola Persatuan Dikalah Mereka Berlaga Pemusik Dan pimpinan Pujian Dikalah Mereka Melayani Persatuan Setelah Ini Bersatu No Bukan Unity Tapi Unify Kesatuan 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 Dua Menjadi Satu Dan Tidak Terpisahkan Seperti Yohanes 15 Ayat Yang Ketujuh Tinggallah Di Dalam Aku Dan Firmanku Di Dalam Kamu Tinggallah Di Dalam Aku Dan Firmanku Tinggal Di Dalam Kamu Maka Minta Apa Sajalah Wow Jadi Ini Yang Namanya Kesatuan Satu Ketika Saya BerKKR Dan Ada Perjamuan Suci Di Satu Desa Dan Saya Serahkan Kepada Gembalas Tempat Sebagai Otoritas Untuk Memimpin Perjamuan Suci Dia Pegang Roti Dan Anggur Roti Diangkat Dan Berseru Bukankah Roti Yang Kita Pecah Pecahkan Ini Adalah Persetubuan Dengan Tubuh Kristus Tidak Salah Dengar Saya Bukankah Roti Yang Kita Pecah Pecahkan Ini Adalah Persetubuan Dengan Tubuh Kristus Nampaknya Norak Tapi Saya Lebih Senang Pake Kata Persetubuan Kalau Diizinkan Daripada Persekutuan Karena Persekutuan Seperti Inilah Tapi Persetubuan Dua Tubuh Menjadi Satu Karena Roti Sebagai Tubuh Anggur Sebagai Darah Ada Di Dalam Kita Nah Itulah Sebabnya Saudaraku Mari Kita Bukan Mengundang Yesus Tapi Melibatkan Bukan Mengundang Kalau Orang Mengundang Yesus Itu Seminggu Sekali Datang Ke Gereja Tidak Pernah Persentuhan Tidak Pernah Kolaborasi Atau Tidak Pernah Dilawat Importasi Oleh Rokudus Jadi Kegerejanya Masuk Tobat Saudaraku Itu Namanya Kresentomat Masuk Gereja Tobat Keluar Kumat Aduh Pak Pendeta Suami saya Itu majelis Tapi Sayang Cuma Hari Minggu Doang Emangnya Kalau Senin Sampai Sabtu Aduh Kelakuannya Tidak Lebih Baik Dari Orang Dunia Tapi Masih Majelis Senin Sampai Sabtu Manusia Gel Money Please Pernahkah Kita Sadari Bahwa Hidup Kita Itu Seolah Olah Nampak Suci Cuma Minggu Bergandingan Tangan Suami Istri Cuma Minggu Selasai Ibadah Masih Ada Yang Namanya Nuansa Nuansa Dan Atmosfer Suasana Bergerja Makan Sama Sama Kemudian Hari Senin Sampai Sabtu Diisi Oleh Pertengkaran Sampai Anak Kecil Sudaraku Tanya Suatu Ketika Maminya Lakin Jahit Papinya Baca Koran Mami Mami Perkelayan Dan Pertengkaran Itu Permulanya Gimana Mami Kok Bisa Jadi Ini Mami Lagi Repot Sayang Tanya Sama Papi Papi Pertengkaran Itu Terjadinya Asal Muasalnya Gimana Gini Ini Ada Dua Orang Orang Ini Punya Genda Orang Ini Punya Genda Ngomong Kan Manusia Ada Tubuh Jiwa Dan Roh Tidak Bisa Sama Maminya Papi Kalau Jelasin Tidak Pakai Trinitas Tidak Pakai Trikotomi Anak Tidak Ngerti Kasih Yang Simpel Iya Mami Tapi Ini Kan Penting Untuk Pendidikan Dasar Tidak Bisa Begitu Kenapa Kamu Ikut Kamu Sudah Cukup Cukup Tapi Mami Saya Sudah Tahu Dimana Asalnya Permulaan Pertengkaran Itu Kenapa Bisa Terjadi Anak Saudara Saudara Besarkan Lewat Pertengkaran Perselisian Dia Akan Jadi Anak Yang Broken Home Anak Saudara Saudara Besarkan Atas Dominasi Orang Tua Dengan Kekerasan Dia Akan Menjadi Anak Yang Stres Tapi Kami Membesarkan Dengan Kasih Siapa Bilang Pak Freddy Sama Bu Freddy Tidak Pernah Kita Berdua Kawin Tidak Sama Bisunya Kok Tapi Kita Bisa Selesaikan Dengan Cara Yang Lebih Elgan Cara Alkitab Walaupun Konteksnya Tetap Bertengkar Wajar Makanya Saudara Kalau Menikah Tidak Pernah Dikasih Alkitab Satu-satu Betul Nggak Sekaya-kaya Dan Segede-gede Cuma Satu Kalau Satu-satu Istri Itu Membaca Nafsirkan Dengan Kemauan Sendiri Suami Sendiri Tidak Bakal Ketemu Satu Dibaca Berdua Dengan Roh Yang Sama Nah Nah Oleh Sebab Itu Kita Belajar Kita Terus Kembali Kejadian Dua Yang Ketujuh Alah Menciptakan Manusia Menghidupkan Dari Tubuh Tanah Lihat Dengan Hembusan Nafas Itu Pribadi Alah Pribadi Alah Theo Peniustos Theo Alah Peniustos Itu Karakter Alah Nah Kalau Kita Ini Punya Karakter Ilahi Yang Notabene Dasarnya Itu Kasih Yang Kasih Itu Dikatakan Blah Blah Tidak Mengenal Dendam Tidak Mengenal Itu Ini Dan Lain Sebagainya Tidak Pernah Mengingat Masa Lalu Maka Saya Percaya Kita Kena Alami Hidup Baru Teman Saya Jomblo Sampai 42 Tahun Menikah Ya Maksudnya Si Bagus Dengan Gadis Atau Perempuan Yang Kurang Bener Yang Tinggalnya Ya Di Tempat Tempat Liburan Begitu Sudaraku Ya Tapi Tidak Papalah Maksudnya Untuk Mempertobatkan Diajak Ke Gereja Lalu Dia Menikah Pada Waktu Menikah Sudaraku Malam Pernikahan Besok Siang Sudah Muncul Di Pos Ketemu Saya Ngapain Bang Namanya Bang Bang Gini Loh Fred Saya Telah Membuat Kesalahan Tadi Malam Kesalahan Apa Malam Pertama Sudah Tercoreng Moreng Oleh Kelakuan Saya Loh Kenapa Fred Kamu Kan Tahu Hidupku Yang Lama Itu Hidup Yang Rusak Yang Amburadul Yang Sudah Amoral Ya Tapi Sudah Bertobat Loh Tidak Semudah Itu Kadang-kadang Obsesi Itu Masih Ada Gimana Gimana Tadi Malam Walaupun Istriku Sudah Bukan Gadis Lagi Dia Bekas Wanita Yang Mungkin Yang Bagus Waktu Kita Berkasih Kasian Dalam Malam Pertama Aku Lupa Selesai Menenuhikan Tugas Kelaki-lagianku Aku Bayar Istriku Dengan 100 ribu Wah Kurang Ajar Kamu Loh Tunggu Dulu Waktu Aku Bayar Dengan 100 ribu Aku Kaget Dikasih Kembalian Sama Istriku 50 ribu Ngomong Harganya Masih Tetap Mas Belum Naik Eh Danda Sudah Hancur Pernikahannya Nah Sudah Aku Jadi Theopnistos Itu Pribadi Allah Kalau Kita Tidak Mengundang Allah Dalam Yesus Secara Pribadi Melibatkan Secara Pribadi Di Dalam Hidup Kita Yang Namanya Air Anggur Yang Habis Ini Tidak Akan Mungkin Dibuat Menjadi Baru Dan Rasanya Lebih Enak Pernikahan Itu Bukan Bulan Madu Bukan Bulan Bulan Pertama Tahun Pertama Waktu Masih Pacaran Berpegangan Tangan Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Sudah Menikah Tau Enaknya Orang Menikah More 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 I Want More 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 15 Tahun Lagi Pegangan Tangan Banyak Perkara Yang Tadapat Kumeng Itu Munculnya 15 Tahun Kemudian Tapi Kebahagiaan Saya Mulai 30 Tahun Keatas Manakala Aktivitas Seksual Sudah Sangat Berkurang Manakala Saling Sama Lemahnya Saling Tuntun Menuntun Perhatikan Memperhatikan Saudaraku Rasanya Pernikahan Itu Indahnya Disini Jadi Anggur Yang Dulu Memang Disiapkan Manis Anggur Yang Di Masa Tua Ini Lebih Manis Lagi Bagi Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Kunci Kenapa Anak Saya Mau Melayani Tuhan Karena Melihat Betapa Papa Dan Mama Bahagia Kalau Kita Tidak Pernah Merefleksikan Kebahagiaan Rumah Tangga Kita Hidup Anak Tidak Bisa Kita Warisi Dengan Harta Tapi Dengan Teop Pertama Dalam Hidup Rumah Tanggamu Keluargamu Libatkan Yesus Sehingga Tidak Salah Bu Sylvie Guru Yang Cantik Di Sebuah SD Di Sebuah Desa Masuk Dan Ngajar Menjadi Wali Kelas Di Satu Kelas Yang Berisi Anak Anak Nakal Di SD Terkenal Anak Anak Muridnya Tunuakal Nakal Satu Ketika Bu Sylvie Menggambar Apple Lalu Anak Anak Ini Gambar Apa Sebelum Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Serentak Satu Kelas Gambar Apple Kan Begini Ada Tekuannya Begini Semua Ngomong Pantat Ngamuk Bu Sylvie Tuh Kegi Sakit Hati Kamu Lihat Kurang Ajar Ibu Ini Dari Kota Tidak Pernah Dikurang Ajar Murid Murid Ini Di Desa Yang Tak Pikir Lugu Semuanya Kurang Ajar Sekali Lagi Ini Berapa Sambil Seperti Innocent Tidak Berdosa Begitu Murid Murid Jawab Apa Ini Jawab Pantat Gitu Lagi Dia Menangis Keluar Sejenak Berurai Air Mata Kepala Sekolah Lewat Kenapa Bu Sylvie Pak Saya Tahan Pak Murid Kurang Ajar Semua Gurunya Pala Sekolah Marah Masuk Kalian Sudah Dapat Guru Cantik Dari Kota Masih Kurang Ajar Masih Nakal Perbuatan Apa Yang Membuat Ibu Sylvie Ini Sampai Nangis Lalu Dia Lihat Siapa Pula Yang Berpantat Ini Ternyata Kepala Sekolah Kepala Sekolah Salah Semua Karena Konsep Pikiran Kita Kalau Tidak Pakai Firman Kita Selalu Salah Baik Belum Tentu Benar Tapi Benar Termasuk Baik Karena Kebenaran Itu Sifat Hakiki Allah Ayat 3 Ketika Mereka Kekurangan Anggur Hidup Manusia Ini Siapa Tidak Pernah Kekurangan Ayo Mesti Ada Hartanya Banyak Tapi Anaknya Tidak Bisa Terdidik Anaknya Banyak Tapi Tidak Bisa Nyekolah Betul Tidak Istrinya Cantik Tapi Goblok Tuhan Aku Beri Istri Yang Cantik Gini Tuhan Iya Anakku Biar Engkau Bisa Mencintainya Suaminya Jelek Setengah Pengangguran Lagi Angka Wajahnya Kira-kira 5 5 Setengah Bisa 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 Tengah Gigi Tongos Turis Untung Metu Garis Nah Sudah Nikasih Tuhan Supaya Engkau Bisa Mencintai Lewat Kecantiknya Tuhan Selain Cantik Dia Kok Pinter Apa Maksudnya Supaya Juga Engkau Diimbangi Dan Engkau Bisa Mengasih Istrimu Tapi Sayang Tuhan Cantik Pinter Kok Bodoh Kenapa Tuhan Kalau Dia Pinter Engkau Milih Kamu Goblok Kalau Dia Itu Cantik Pinter Sudaraku Engkau Goblok Engkau Milih Kamu Nah Sudara Kita Lihat Jadi Ketika Mereka Kekurangan Anggur Siapa Yang Tidak Pernah Kekurangan Sesempurna Sempurnanya Hidup Manusia Kekurangan Masih Menjadi Faktor Utama Yang Kita Cari Yang Kita Cari Solusinya Ibu Yesus Berkata Kepada Yesus Mereka Ke Besan Anggur Kata Yesus Kepadanya Mama Mau Apakah Mereka Daripadaku Mama Enggak Kalau Saya Boleh Terjemahkan Maka Kata Yesus Kepada Maria Mau Apakah Engkau Daripadaku Ibu Saat Kepada Belum Tiba Kalimat Kalimat Di dalam Alkitab Bahasa Inggris Bukan Disebut Ibu Tapi Wanita Kenapa Saat Itu Hidup Yesus Sudah Tidak Didominasi Oleh Keibuan Maria Saat Itu Pertama Mula Yesus Ingin Berkonsentrasi Sebagai Tuhan Allah Dan Juru Selamat Ingin Mengadakan Satu Mujizat Yang Bukan Keluar Dari Karakter Kelahiran Lewat Maria Makanya Maria Itu Dihormati Boleh Seperti Orang Kudus Lainnya Tapi Yang Disembah Saya Sarankan Tidak Ada Lain Yang Membuat Lutut Bertelut Lidah Mengaku Yaitu Yesus Adalah Tuhan Nah Saudaraku Seorang Anak Kecil Tony Ada Altar Daripada Mamanya Orang Katolik Setiap Kali Berdoa Perapa Mau Minta Sepeda Poligon Diberi Tuhan Belum Mami Berdoa Terus Sampai Satu Bulan Berdoa Tidak Bisa Sekarang Gini Minta Sama Bunda Maria Lalu Dia Turunkan Patung Bunda Maria Dipeluk Dengan Mesra Lalu Dia Bilang Tuhan Yesus Tony Sudah Empat Minggu Berdoa Minta Sepeda Poligon Tuhan Tidak Kabulkan Satu Kali Ini Tolong Dikabulkan Kalau Engkau Tidak Mengabulkan Awas Nyawa Ibumu Di Dalam Tanganku Nah Sudara Dikasih Tuhan Ini Celote Tony Tapi Yesus Dan Maria Itu Beda Maria Orang Suci Immaculata Yang Dikenan Tuhan Tapi Tidak Harus Disembah Dihormati Saya Hormat Saya Belajar Kesuciannya Tapi Yesus Itu Memang Tuhan Yang Dijadikan Dalam Genosis Manusia Mau Mau Apakah Engkau Daripadaku Ibu Saatku Belum Tiba Kan Tidak Bisa Maria Memaksa Ada Saat Tuhan Orang Kalau Sudah Melibatkan Yesus Lambat Atau Cepat Tapi Tidak Pernah Terlambat Tuhan Akan Bertindak Bagi Saudara Makanya Dituliskan Dalam Pujian Indah Rencanamu Tuhan Kini Ku Mengerti Segala Sesuatu Di dalam Tuhan Tuhan Indah Pada Waktunya Saya Melibatkan Yesus Dalam Hidup Rumah Tangga Saya Cukup Lama Saya Ini Beruntung Bertobat Lebih Dulu Daripada Istri Saya Dulu Istri Saya Aduh Singa Betina Aduh Kalau Saya Tahan Saya Akan Mengikuti Amsal Solemannya Betaria Sonata Pulangkan Saja Aku Pada Ibuku Sebetulnya Saya Begitu Tapi Kasih Belajar Kasih Belajar Kasih Melihat Apel Ya Apel Bukan Pantat You know Saya Berdoa 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 Kumis Kutebel Tapi Semuanya Jadi Lingsud Ketika Hatiku Merendah Di Hadapan Tuhan Dikerjain Melulu Sudaraku Ya Anti Kris Padahal Katolik Tidak Seneng Gereja Saya Anaknya Pendeta Dia Anak Pengusaha Lain Pola Berpikirnya Dan Apa yang Terjadi Sudaraku Tiga Setengah Tahun Lewat Ketelatenan Sikap Firman Tiop Nistos Dalam Hidupku Aku Mencipta Bersama Allah Angkur Yang Baru Singa Betina Menjadi Singa Yehuda Bagi Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Kita Beri Kemuliaan Bang Allah Sudara Yang Sudah Umur 60 Pernah Dengar Satu Laku Lili Suryani Aku Berpisah Di Teras Sinkar Berpisah Di Terasnya rumah sakit Kali Tapi Aku Berpisah Di Teras Cengkareng Karena Terbangnya Dari Solo Sama-sama Dia transit Kebalik Bapan Aku Ke Jakarta Nanti Siang Menikmati Kehidupan Pindah Hotel Hotel Yang Paling Disenengi Istri Saya Lagrendur Sebab Disana Belanja Di Mangga Dua Paling Murah Saya Sampai Celana-celana Pendek Dibeliin Sama Dia Itu Tidak Beliin Diri Sendiri Semua Cucu 6-6 Dikompletin Sudaraku Stay Lagi Dua Malam Besok Pagi Udah Ketemu Luar Biasa Saling Merindukan Tapi Kalau Tidak Ada Yesus Suami Jauh Dari Istri Sekarang Saya Sudah Bebas Kalau Orang Jawa Saya Ngomong Bebas Sendasmu Sudaran Dikasih Tuhan Kita Belajar Jadi Tiga Setengah Tahun Singa Betina Jadi Singa Yehuda Tidak Ada Baraya Mustahil Anggur Manis Itu Minuman Raja Anggur Manis Itu Darah Yesus Darah Punya Otoritas Raja Punya Kuasa Kuasa Mencipta Dari Istri Yang Menjadi Singa Betina Menjadi Singa Yehuda Sekarang Wow Ditukar Dengan Bintang Film Siapapun Aku Pasti Berkata Nehi Piei Piei Nah Sudaran Dikasih Tuhan Tetapi Ibu Yesus Lima Berkata Kepada Pelayan Pelayan Apa Yang Dikatakan Kepadamu Do It Lakukan Apa Istilah Talk Less Do More Cocotnya Sedikit Kerjanya Yang Banyak Kerja Yang Banyak Bagaimana Melakukan Melakukan The Small State Is Better Than The Greatest Intention Melakukan Hal yang Kecil Dengan Dasar Firman Itu Lebih Besar Dari Cita Dan Angan Angan Yang Besar Hidup Kita Ini Dia Beren Angan Angan Saja Istri Jadi Bertobat Jadi Baik Andai Ku Jadi Orang Kaya Andai Andai Ku Akan Bangun Gereja Bel Tidak Mungkin Terjadi Aduh Enaknya Kalau Kita Jadi Orang Kaya Kita Kemang Teman Teman Kita Ke Villa Kita Berenang Kita Kesana Sini Andai Ku Jadi Orang Kaya Ku Tidak Akan Kerja Kere Lu Kita Hidup Tidak Berandai Anda You must Work on The Imposibility Berjalan Diatas Ketidakmungkinan Nah Tidak Mungkin Siapa Yang Bisa Merubah Istri Saya John Robert Power Bisa Tapi Untuk Dirinya Sendiri Tidak Kekal Bagus Memang Sekolah Etika Sekolah Karakter Tapi Yang Lebih Bagus Adalah Sekolah Bagaimana Kita Mengikuti Perintah Allah Dalam Melakukan Firman Oleh karena Kuat Dan Kuasa Rol Kudus Lakukan Enam Tempayan Harus Diisi Lalu Disitu Ada Enam Tempayan Yang Disediakan Untuk Pembasuan Menurut Orang Yahudi Masing-masing Isinya Dua Tiga Buyung Enam Ini Kata Manusia Bukan Hari Pertama Sampai Hari Kelima Alah Ciptakan Fasilitas Untuk Manusia Hari Pertama Terang Kedua Air Dan Daratan Dipisahkan Ketiga Kemudian Keempat Tumbuh-tumbuhan Kelima Ternak Semua Fasilitas Alah Ciptakan Untuk Hari Keenam Manusia Jadi Saudara Dalam Kebahagiaan Hidup Rumah Tangga Itu Sudah Tervasilitasi Oleh Yesus Blessing In Disguise Saudara Indikasi Tuhan Waktu Saya Masih Ngajar Di CWD Sekolah Alkitab Ini Ada KOK EP Saya Tidur Di Sumur Bandung Ya Sumur Bandung Di Bandung Saya Ngajar Di CWD Angkatan Berapa Itu Mahasiswanya Sekarang Sudah Jadi Pembicara Top Semua Yang Susah Itu Kalau Ada Mahasiswa Dari Papua Nah Saudaraku Bapak Kalau Bapak Kalau Alat Ciptakan Siang Dan Malam Itu Dua Ciptakan Jantan Dan Betina Itu Dua Juga Berpasangan Ciptakan Manusia Laki-laki Dan Perempuan Dua Kenapa Alat Tidak Ciptakan Bulan Sepasang Dua Matahari Sepasang Dua Apa Matahari Kenapa Tidak Diciptakan Dua Adik Matahari Satu Aja Kau Hitam Kayak Gitu Mau Minta Dua Bagaimana Hitam Pekat Dan Legam Saya Dosen Konyol Mereka Mau Konyol Saya Seribu Konyol Orang Serius Jadi Enam Itu Angka Manusia Angka Manusia Dikatakan Yesus Berkata Kepada Pelayan-pelayan Itu Isilah Tempayan-tempayan Itu Penuh Dengan Air Dan Mereka Pun Mengisinya Sampai Penuh Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Itu Lalu Mereka Pun Bawanya Disini Saya Menafsirkan Hormonetika Karena Saya Ambil Jurusan Ini Saudaraku Waktu Dicicipi Saudaraku Ya Cedoklah Dicicipi Saya Percaya Belum Jadi Anggur Karena Butuh Tindakan Belum Jadi Anggur Tapi Sebagian Sudah Dikerjakan Angka Enam Itu Kemanusiaan Bapak Itu Ala Itu Ada Tiga Saudaraku Maksudnya Ala Itu Tiga Yaitu Dikatakan Ala Bapak Anak Dan Rauh Kudus Itu Trinitas Kita Manusia Tubuh Jiwa Rauh Trikotomi Bukan Triutami Trikotomi Manusia Tubuh Ini Bisa Berakselerasi Dengan Keadaan Dunia Saudara Tidak Pakai Gelang Mas Yang Mahal Nahal Nawar Sayur Biasa Di Pasar Pasar Bang Sayarnya Berapa Kalau Dikit Pakai Gerang Keroncong Yang Sampai 20 lingkaran Begitu Bang Sayarnya Berapa Kerimping Kerimping Sedara Mau tunjukkan Sedara Punya Mas Apalagi Cincinnya Kayak Tesi Di Semua Jari Berapa Harga Tempennya Bang Kerimping 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 Manusia Itu Pada Prinsipnya Sombong Tukang Sayurnya Mas Kartop Punya Gigi Punya Mas Tapi Ditaruh Gigi Berapa Bang Sayurnya 5.000 Sama-sama Nunjukkan Kepunyaannya Itu manusia Jadi Di dalam Kita Tidak Ada Apa Yang Bisa Kita Andalkan Tubuh Itu Memang Begitu Ayo Ibu-ibu Kalau Pakai Kalung Berlian Dimasukkan Dalam Baju Atau Taruh Luar Ayo Ibu Yang Mimpin Pujian Tadi Bu Kalau Pakai Kalung Berlian Dimasukkan Dalam Atau Di Luar Bu Supaya Kelihatan Betul Bu Kalau Ibu Pakai Anting-anting Berlian Rambutnya Disibak Kebelakang Atau Anting-anting Ditutup Rambut Bu Jujur Aja Ada Pembicara Perempuan Dapat Setengah Keret Kanan Kiri Aja Udah Berbeda Rambutnya Langsung Dipotong Dari Belakang Kayak Dimemor Dari Depan Kayak Gus Kotbannya Berbeda Saudara Sudara Ini dikasih Tuhan Oleh sebab Itu Sudara Sudara Mimpin Pujian Anggun Kayak Ibu Tadi Ondel 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 Oh Karena Kepingin Tunjukkan Betul Gak Tapi tubuhmu Yang cakep Itu Berapa Lama Saya Ini Dulu Gak Jelek Ini Ini Karena Pengembalaan Ini Ebony Freddy Ebony Ebony Dulu Saya Ini Ganteng Cakep Tinggi Segini Badan Cuma Beratnya Gak Sampai 70 Sekarang 110 Tapi Kata Istri Saya Memang Bapak Sudah Tidak Cakep Tapi Paling Tidak Bapak Tidak Membosankan Haleluya Makanya Kalau Saya Mau Kotba Mau Pergi Istri Saya Juga Mau Pergi Minta Tak Tinggal Tak Tinggalin Kumis Kutiga Lai Supaya Mana Kalau Dia Buka Dia Akan Lihat Wajah Koyang Tersenyum Dengan Penuh Arti Sudara Yang Dikasih Tuhan Coba Jadi Hidup Manusia Itu Trikotomi Ada Jiwa Yang kedua Tubuh Jiwa Jiwa Ini Mana Bisa Sama Betul Tidak Tujuannya Baik Ibu Dan Bapak Yang Menjawab Si Tony Terjadinya Pertengkaran Tadi Satunya Simple Satunya Kepingin Yang Terperinci Tapi Tidak Pernah Ketemukan Jiwa Ada Tiga Pikiran Akal Budi Kita Bisa Berpikir Tentang Baik Dan Buruk Kita Bisa Berperasaan Glory Alleluya Lagu Ini Saya Kenal Di Bandung Ini 20 tahun Yang Lalu Diseptakan Oleh Pak David Chakra Waktu Di Dalam Penjara Seperti Paulus Dia Ciptakan Lagu Ini Kalau Tidak Bertobat Glory Hallelujah Ada Perasaan Hallelujah Glory Hallelujah Saya Bisa Menangis Perasaan Tapi Kehendak Kok Susah Diajak Berbuat Baik Kehendak Kok Lebih Gampang Diajak Berbuat Yang Jahat Sehingga Paulus Berkata Dalam Roma 7 E21 Setiap Kali Aku Mau Melakukan Yang Baik Yang Jahat Sudah Muncul Aku Manusia Celaka Setiap Kali Kita Pakai Kata Kawin Perkawinan Dan Itu Manusia Celaka Rumah Taga Kita Bukan Perkawinan Kawin Itu Konotasinya Adalah Hubungan Biologis Untuk Anak Pinak Betul Nggak Tapi Nikah Itu Ijin Alat Tidak Baik Manusia Itu Seorang Diri Aku Akan Menjadikan Seorang Penolong Yang Sepadan Kepada Dia Itu Alat Punya Gendak Sudah Saya Lebih Senang Nyebut Nikah Soalnya Beranak Itu Nanti Janji Alat Dalam Kejadian Satu 28 Nah Sudah 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 Dikasih Tuhan Kehendak Itu Tidak Ada Makanya Suami Mana Tahan Kalau Terlalu Banyak Kumpul Sama Sekretaris Bahkan Yang Paling Menjijikan Nonya Besar Maksudnya Bukan Gedik Badannya Punya Kedudukan Kegayaan Bisa Kecantol Mama Sopernya Lagi Sampai Anaknya Yang Melaporkan Maaf Kata Mami Tadi Sama Si Pak Ini Ada Di Hotel Ini Aduh Menjijikan Sudah Dikasih Tuhan Karena Orang Itu Pada Rata-Rata Bisa Berpikir Baik Kepingin Berbuat Baik Tapi Tubuh Dan Jiwa Tidak Sanggup Nah Oleh Sebab Itu Kita Belajar Para Kekasih Tuhan Tetapi Kalau Di Dalam Pernikahan Ini Sudara Disatukan Secara Roh Secara Roh Mengundang Yesus Itu Melibatkan Dan Yesus Permungkim Di Hidup Ini Dalam Bentuk Roh 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 Dan Roh Tidak Akan Saling Memecahkan Diri Sebagaimana Iblis Tidak Akan Berperang Dengan Iblis Dan Dan Sudara Tau Kejadian 1 Ayat 26 Kalau Dibantu Ditayangkan Disitu Ada Kata Kita Marilah Katalah Kita Menciptakan Manusia Menurut Gambar Dan Telah Dan Kita Kita Alah Bapak Anak Dan Roh Kudus Sebagai Oknum Alah Di Akhir Zaman Lalu Roh Kudus Memberkati Ayat 28 Bukan Kepada Adam Tok Bukan Kepada Hawa Saja Tapi Kepada Mereka Kata Mereka Saya Artikan Lebih Dari Satu Orang Betul Tidak Diberkati Mereka Punya Korelasi Dan Punya Masing-masing Kelebihan Manakala Waktu Barak Takut Memburu Si Serah Ngomong Sama Debora Tante Debbie Saya Takut Membunuh Alah Kamu Tupang Lima Kamu Takut Gini Kalau Tante Maju Saya Maju Kalau Tante 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 Sejak Hari Itu Kepala Lawanan Barak Dikantikan Oleh Penggantinya Yang Tunjuk Alah Yael Ternyata Sebelum Si Namanya Orang Israel Mengalahkan Yang Namanya Orang-orang Aram Dia sudah Dikalahkan Dulu Oleh keadaan Allah Sehingga Si Serah Jenderalnya Terlucuti Dan cari Perlindungan Di rumah Yael Yael Tidak 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 Ya ngantuk itu Makanya anak kecil itu Nina bobo Nina berkasih susu karena mengandung Satu formula yang bisa mengintar Dia tidur, tertidur Si Sarah Diambilkan ulek-ulek Yang untuk bikin sambal Lalu dikasih Pasaknya kemat, tancapkan kening Pukul, tos Innalillahi wa ina ilahi rojin mati Jadi dalam pernikahan itu Ada keseimbangan Istri punya kelebihan, suami Punya kelebihan, saling Melengkapi, sampai hari ini Saya tidak pernah menyuruh Meminta istri saya membantu saya Untuk mencuci mobil, itu tugasnya laki-laki Weh laki-laki, dengar Sampai hari ini istri saya masak Tidak pernah meminta saya untuk Ngirisin romboknya, enggak pernah Tapi kalau saya masak, itu bukan disuruh Saya hobi masak Setiap masakan saya Sudara makan Wuh Lidahmu akan bertelut Lidahnya bertelut Dan berkata Hau Jik Sen Jin Ping Gile, enak bener Gitu loh maksudnya Jadi saudaraku Kalau ada rot Tubuh boleh berubah You know Saya sudah berubah banyak Istriku berubah Istri saya berubah Mau di facelift bagaimana juga Tetap Istri yang tua Tetap tua Nenek Nenek lincah Ditarik Ditarik Minyalus Resikonya Koping yang ngumpul di belakang dua-dua Ya Ada teman istri saya Istrinya teman saya Umur 60 tahun lebih Mau minta ini loh Di abdomen Apa itu Lemaknya di perut Dikencengin Alah Pura-pura gak tau aja ibu-ibu disini Sedot lemak itu loh Keping ini seperti Syaoce Syaoce Yang seci swil Gak bisa Itu Seventin Ini Suidak luwe Gak bisa Itu Hukum alam Orang itu Kalau sudah menembus Maaf kata ya ibu-ibu ya Pasti menggelambir Disana-sini Gak pengalaman aku Itu kodrat alam Yang disyukuri Bukan tubuh yang mole Korsetnya aja Berapa tahun yang lalu Delapan juta Atas tiga setengah Eh bawah tiga setengah Yang atas Bawah empat setengah Atas tiga setengah Juta Beli satu gak boleh Gak boleh pak Kalau beli satu yang atas Atasnya di korseti Uh lemaknya turun ke bawah semua Nah kalau beli yang bawah Bawah di korseti Lemaknya naik ke atas semua Kalau dua-dua Kekenceng Mata melotot pak Kalau sampai pesta dibuka Di rumah Laga Berapa harganya Hampir sembilan juta Lapan tahun Ma you know Harganya This is my salary For one year Nggak dibeliin korsetnya Sudah lama Alami aja lah Saya botak juga Nggak pernah pakai wig Saya gemuk Jasa saya tak gedein Jadi Angka manusia itu Kebahagiaan roh itu Bukan ditentukan oleh Sekali sesuatu Dalam jiwa Dan di dalam tubuh Sudah ragu ya Uh Jadi Istrinya teman saya Di operasi Perutnya di oper Domen minat Dikencengin Nggak terima Di Singapur Balik lagi Kurang kenceng Kurang kenceng Akhirnya ketiga Sempurna Kayak Perutnya Cewek-cewek Yang mudah-mudah Pak Freddy Tahu dari mana Cucuku sudah gadis kok Kalau mandi Di kamar-mandi Kamarku Pintunya Nggak ditutup lagi Karena manja Sama saya Pelak-peluk Cium saya Sudah lah Ini kasih itu Perempuan Yang nggak bisa Seperti itu Serit ya Nggak bisa Tapi dokternya Berhasil Bisa akhirnya Perutnya Tidak ada kerutan Mulus Puas Tapi aneh Seperti malah praktik Kok ada lobang Di leher istrinya Dia komplain Dokter cuman bilang Lah bapak Nggak pernah puas Terus tarik Terus tarik Lah itu kenapa lobang Ya akibat terlalu kenceng Pusernya naik ke leher Pusernya naik ke leher Nggak bisa Sudaraku Jadi kalau tidak ada Faktor roh Itu nggak bisa Percaya deh Yang bisa menyatukan Saya sampai tahun Ketiga puluh lima Pernikahan ini Karena roh Nah sudaraku Ini kasih Tuhan Saya berpuas Bukan karena Bahagia Bukan karena harta Saya punya villa kecil Ketawang Mangu Kalau Senin Hari libur pendeta Saya naik Beli buah Kenapa? Kalau di tempat wisata Itu beli buah Sabtu mahal Kalau beli Senin Sisa-sisa minggu Itu murah Pisang dari Tiga puluh ribu Jadi sepuluh ribu Gitu loh Sudaraku ya Beda sehari Lebih enak kan Lebih mateng Mesti pakai mobil Yang metik Supaya tangan kiri Bisa berkandengan tangan Selalu untuk memuji Tuhan Nah tidur semalam Di kemah Di kemah Di vila Sudaraku Makanya Jalan kaki Pakai sepatu olahraga Makan pecel Turun ke bawah Kalau hari biasa Saya naik sepeda Sepeda Apa namanya Downhill itu Keliling-keliling Di tempat Perumahan Sudaraku Tidak boleh terlalu Terlalu lama Karena Nanti jantungnya Untuk orang yang sudah berusia Itu kapasitasnya Sudah beda Asal keringat keluar Pulang Vitamin-vitamin Saya disiapin Semua Itu ini Wow Bahagianya Karena ada Roro itu Saling mendukung Makanya itu Sudaraku Dikatakan Di dalam Tuhan Nah Kalau Di dalam Matis 18 Ad 19 Dua orang Saja sepakat Dalam namaku Sepakat Minta apa Sepakat Suami minta Penter Istri minta Kijang Masalah kaji Belakangnya Penter Depannya Kijang Belum ada Belum ada Modifikasi mobil Seperti ini Saya sekarang Sudah maaf Kata ini Kalau bahasanya Bergurau Sudah tidak Mau Sudaraku Mobil-mobil Yang makannya Rumput Itu Apa Pak Makannya Rumput Kijang Sebra Senangnya Apa yang makan Daging Apa Jaguar Boxer Tidak Sudaraku Ya Pasti Kalau hidup Rumah Tagamu Rukun Berdua Sepakat Dikatakan Ayat Ayat Yang ke 20 Dari Matius 18 Bahwa Tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Aku Hadir Siapa Orang Ketiga Bukan Will Bukan Pil You know Jangan Salah Sudaraku Salah Nafsir Guru Sekolah Minggu Ini Ketemu Lagi Anak Kecil Yang Namanya Tony Aduh Banyak Bener Anak 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 Tony Nakalnya Tony Siapa Yang Merobohkan Tembok Yeriko Tidak 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 Siapa Yang Merobohkan Tembok Yeriko Tony Tidak 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 Lalu Ditanyai Sejarah Kitab Siapa Yang Merobohkan Tembok Yeriko Malah Saya Tidak Merobohkan Tidak Tidak Bukan Saya Anak Goblok Lalu Nangis Sama Kembala Sidang Kembala Sidang Ngomong Kenapa Tony Saya Tanyai Siapa Yang Merobohkan Tembok Yeriko Kan Mestinya Joshua Wah Dia Malah Nangis Nangis Bukan Saya Bukan Saya Wah Gitu Aja Gampang Nanti Kita Kumpulkan Majelis Kembalanya Goblok Sekali Bukan Sekolah Teologi Tolologi Lalu Majelisnya Kenapa Pak Pendeta Persoalannya Ini Tony Ditanyai Mas Siska Ini Guru Sekolah Minggu Siapa Yang Merebohkan Tembok Yeriko Tidak Bisa Jawab Wah Malah Jadi Persoalan Alah Pak Pendeta Jangan Dianggap Persoalan Besar Nanti Kami Bangun Lagilah Ini Lebih Goblok Lagi Majelisnya Sudah Dikasih Tuhan Kita Kita Mesti Mengenal Cara Bekerja Itu Harus Ada Media Media Itu Keluarga Bukan Pemulihan Pribadi Lagi Keluarga Dua Itu Couples Ini Tadi Saya Lihat Di Warta Gereja Ada Retreat Couples Tapi Itu Couples Yang Sudah Sangat Senior Yang Dipakai Gambarnya Tapi Tiga Itu Berbicara Keluarga Suami Istri Anak Pernah Engkau Bermesbah Keluarga Di Dalam Rumah Sehingga Engkau Mengerti Maksud Allah Dalam Setiap Petindaan Pernah Engkau Bekali Anak Membaca Alkitab Dalam Orang Islam Katakan Sampai Katam Selesai Dari Kejadian Sampai Wahyu Saya Sudah Lakukan Dan Firman Itu Memanggil Anakku Kembali Ketika Dia Berada Di Ambang Jalan Benar Dan Jalan Sesat Oh Anak Saya Itu Penuh Tattoo Tubuhnya Sampai Baduknya Itu Ditattoo Pak Agung Sudah Kenal Dekat Anak Anak Perempuan Saya Pak Agung Tahu Itu Lebih Dulu Bertopat Waktu Melayani Di Atalanta Tempat Pak Agung Di Villa Deliver Ada KKR Yang Nomor Dua Cewek Bisa Sekarang Sudah Punya Anak Tiga Umurnya Tiga Bisa Jadi WL Yang Ini Yang Kecil Perempuan Juga Gitaris Kawin Sama Gitaris Gitaris Dari Worship Generation Yang Mengarang Pujianku Mau Cinta Yesus Selamanya Dan Maaf Kata Tahun 2005 Menyapet Juara Gitaris Rock Indonesia Dan Sekarang Bercokol Pernah Main Di PRJ Mengiringi Siapa itu Jeffrey Chandra Itu Pendeta Bu Agus Tukang Bikin Nangis Ibu Ibu Kuta Akan Menyerah Ibu Ibu Tidak Menyerah Ambil Sabu Tangan Semua Saya Senang Itu Dengan Melankolis Sudaraku Nah Yang Nomor Satu Susah Tapi Siapa Yang Bisa Membawa Ke Jalan Allah Seperti Yes Saya Katakan Hujan Yang Turun Tidak Akan Naik Lagi Dia Akan Mengerjakan Seperti Apa Yang Harus Dikerjakan Oleh Firman Nah Persoalan Yang ketiga Sekarang Persoalan Lalu Dibawalah Semua Itu Ke Pemimpin Pesta Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Dan Ia Tidak Tahu Dari Mana Datangnya Tetapi Pelayan-pelayan Yang Mencedok Air Itu Mengetahuinya Ia Memanggil Mempelai Laki-laki Dan Bertanya Kepadanya Setiap Orang Itu Biasanya Menghadirkan Anggur Yang Baik Dahulu Dan Kemudian Sedaulah Yang Puas Lalu Diganti Yang Kurang Baik Tapi Sampai Hari Ini Sampai Saat Ini Punya Anggur Yang Baik Bahkan Lebih Baik Lagi Ini Hidup Di Dalam Tuhan Itu Progres Progres Dan Multiplikasi Makanya Dalam Kejadian Fatsal Yang Pertama Itu Ayat Yang Ke 29 Itu Ada Progres Dan Multiplikasi Pertama Ada Otoritas Beranak Cucu Betul Kuasailah Yang Di Udara Di Langit Di Darat Dan Di Dalam Air Seperti Antimu Seorang Polisi Beli Antimu Diminum Dalam Perjalanan Di Kapal Laut Ternyata Tidak Mempan Sampai Dia Balik Dia Marah Sama Penjual Antimu Antimu Ini Kok Kata Pak Polisi Tidak Mempan Buat Saya Jelas Pak Ini Untuk Mengatasi Mabuk Udara Mabuk Darat Mabuk Air Dan Tidak Termasuk Mabuk Kepolisian Sudara 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 Indikasi Kita Lihat Progres Air 29 Makanan Kita Berbeda Dengan Air 30 Binatang Itu Cuma Diberi Daun Daun Hijau Tapi Kita Diberi Makanan Pohon Yang Berbuah Dan Buah Berbiji Sudara Punya Sebatang Pohon Jagung Sudara Menue Tiga Tongkol Lalu Tiga Tongkol Itu Dikeringkan Dijadikan Bibit Sudara Punya Beberapa Batang Ratusan Batang Kemudian Dituai Ditanamkan Lagi Nah Inilah Jadi Progres Dan Multiplikasi Itu Terjadi Untuk Keluarga Yang Sudah Dipulihkan Ingat Kalau Selama Ini Semua Pekerjaan Masih Terkendala Karena Ada Hambatan Berkat Di Dalam Rumah Tanggamu Nah Persoalannya Bawa Air Dalam Bejana Dibawa Ke Pemimpin Pesta Ini Persis Seperti Orang Sakit Kusta Yang Belum Disembuhkan Yesus Baru Dikatakan Perlihatkan Dirimu Pada Para Imam Wah Berat Itu Daktik Daktik Betul Tapi Langkah Iman Itu Tuhan Perlu Ayat 9 Sampai 10 Langkah Iman Itu Perlu Dan Tuhan Itu Selalu Menjawab Langkah Iman Itu Tepat Jeffrey Itu Teman Saya Pemula Main Golof Di Ahmad Yani Di Surabaya Setiap Mukul Melenceng Namanya Juga Pemula Nah Hole-nya Itu Sudah Dekat Dia Mesti Meleset Dan Tiap Kali Pukulannya Melenceng Dia Selalu Ngomong Dalam Bahasa Bataknya Buset Meleset Jeffrey Ini Dari Jakarta Tidak Tau Terjemahnya Dalam Bahasa Yunaninya Buset Itu Apa Buset Meleset Kedipoy Itu Seorang Anak Tuhan Kau Muda Dari Sebuah Gereja Om Om Tidak Usah Pakai Buset Buset Itu Gereja Lupa Aku Pinter Kali Kau Waktu Dia Sudaraku Mukul Bola Lagi Lupa Janjinya Ngomong Lagi Buset Meleset Di Tengah Tengah Mendung Sudara Ada Petir Turun Jelar Hampir Kena Dia Untung Tidak Kena Lalu Dari Atas Ada Suara Juga Buset Meleset Ini Ilustrasi Tuhan Bisa Meleset Memberikan Petir Tapi Sebetulnya Tuhan Itu Untuk Setiap Janjinya Tidak Ada Yang Mustahil Kuncinya Satu Kalau Kita Baca Dalam Filipi 4 Ayat 2 3 Saya Baru Buka Ayat Lagi Mari Yang Punya Alkitab Filipi 2 Ayat 3 Dan 4 Filipi 2 Eh Filipi 4 Ayat Ayat 3 Kita Lihat Yodea Kunasiyati Dan Sinti Kekunasiyati Ini Dua Ibu Ini Bersteru Dalam WBI Wanita Battle Indonesia Cuma Cuma Di Icon Icon Intercon Peran Injil Unjung Selesai Memang Alkitab Dituliskan Tidak Menuliskan Apanya Penyebabnya Karena Saya Dulu Kuliah Mengambil Jurusan Hermenitika Penafsiran Saya Tahu Ini Apa Yang Terjadi Yang Sering Menjadi Sesuatu Dalam Ganjelan Hidup Rumah Tanggamu Tidak Diberkati Tuhan Sudara Mau Tahu Halo Mau Tahu Penyebabnya Supaya Sudara Bisa Berjaga-jaga Dan Diberkati Mau Tahu Sekarang Dengan Hormat Saya Kepingin Kerinduan Sudara Yang Mau Tahu Bangkit Berdiri Mari Bersama Saya Angkat Alkitab Cepat Bangkit Berdiri Cepat Cepat Ayo Yang Mau Tahu Yang Mau Tahu Yang Duduk Tahu Tolong Tutup Telinganya Ini Mau Tahu Ayo Kita Baca Sekali Lagi Nanti Saya Uraikan Yudea Kunasihati Dan Sintike Kunasihati Supaya Sehati Sepikir Dalam Tuhan Sebetulnya Kita Ini Tidak 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 Harus Terlalu Mau Tahu Persoalan Istri Kita Yang Penting Perdamaian Istri Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Suaminya Kalau Ada Pengampun Yang Penting Perdamaian Ini Paulus Tidak Tahu Pokoknya Yudea Dan Sintike Itu Dame Sudara Itu Mau Tahu Masih Mau Tahu Pantes Diberkati Tuhan Setiap Persoalan Orang Mau Tahu Saya Tidak Mau Tahu Pokoknya Dame Saya Makanya Cepat Mengampuni Istri Saya Masuk Mau Tahu Urusan Orang Yang Penting Itu Mengampuni Junah Mengampuni Waduh Semangatnya Berdiri Kalau Mau Tahu Persoalannya Yudea Dan Sintike Memang Ditulis Tidak Ada Saudara Kini Kasih Tuhan Mari Kita Belajar Pemain Musik Bisa Naik Atas Pemain Musik Ayo Ketawanya Berhenti Dulu Pemain Musik Segala Sesuatu Itu Kebahagiaan Tidak Dimulai Oleh Pernikahanmu Bak Pernikahan Pangeran Charles Dan Lady Die Berakhir Dengan Tragis Ironisasi Kecelakaan Kematian Semua Itu Dimulai Dari Nul Asal Engkau Tahu Libatkan Yesus Yang Kedua Manusiamu Harus Dipenuhi Dengan Faktor Ketiga Roh Dan Yang Ketiga Berjalan Merakukan Firman Tuhan Itu Dasar Kehidupan Rumah Tangga Yang Berbahagia Kita Semua Menikah Dari Nol Orang Yang Paling Berbahagia Bisa Menikah Dari Dasar Adalah Menikahi Gadis Menjaga SBBU Bensin Kalau Saya Isi Bensin Mobil Saya Dimasukkan Dia Selalu Ngomong Gadisnya Kita Mulai Dari Nol Ya Pak Ya Dia Selalu Mengawali Pernikahnya Dari Nol Ayo Kita Mulai Dari Nol Harta Tidak Menjamin Kebahagiaan Rumah Tanggamu Anggurnya Habis Kan Modal Apapun Tapi Satu Anggur Baru Betapa Besar Kasih Walakum Walakum